Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Feni Fembreani Zaman dari SDN 079 Komopajagalan, Kota Bandung, Jawa Barat Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 Kali ini saya akan menayangkan sebuah video yang terkait tugas 3.1.A.7 Demonstrasi Konteksual Pengambilan Keputusan Sebagai Pemimpin Pembelajaran Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program calon guru penggerak ini adalah Yaitu dengan cara yang pertama, berkoordinasi langsung dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 079 Komopajagalan, Kota Bandung Untuk meminta dukungan, motivasi, dan menjembatani saya dengan rekan guru atau rekan sejawat lainnya Kemudian saya juga akan menerapkannya di kelas saya terlebih dahulu Terutama dari modul 1, pendidikan Ki Hajar Dewantara Kemudian nilai dan peran guru penggerak Profil belajar Panjasila, budaya positif sekolah Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial, emosional Coaching dan titik satu ini yaitu pengambilan keputusan Sebagai pemimpin pembelajaran Tentu saya akan menerapkannya terlebih dahulu di kelas saya Jika sudah menerapkan di kelas saya, saya akan men-sharekan, men-transferkan ilmu yang saya dapatkan Dan pengalaman yang saya dapatkan tersebut ke rekan sejawat saya terkait dilema etika maupun bujukan moral Langkah awal yang akan saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil putusannya itu Yang pertama kali akan saya lakukan adalah mengidentifikasi dan menganalisa sebuah masalah atau kasus yang terjadi di kelas maupun di sekolah saya Apakah kasus atau masalah tersebut termasuk ke dalam dilema etika? Ataukah kasus atau masalah tersebut merupakan bujukan moral? Jika kasus atau masalah tersebut merupakan termasuk ke dalam dilema etika Maka saya akan menggunakan empat paradigma dilema etika Paradigma yang pertama yaitu individu lawan masyarakat individual versus community Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy Yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty Paradigma yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term Selain memperhatikan empat paradigma, jika kasus tersebut merupakan dilema etika Saya juga akan menggunakan tiga prinsip Yang pertama adalah berpikir berbasis nilai akhir and best thinking Yang kedua berpikir berbasis peraturan, rule best thinking Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli, care best thinking Selain empat paradigma dan tiga prinsip, dilema etika juga harus melakukan sembilan langkah Pengujian, pengambilan, keputusan Di antaranya yaitu Satu, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan Dua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini Tiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini Empat, pengujian benar atau salah yang terdiri atas Satu, ilegal Dua, uji regulasi atau standar profesional Uji institusi Empat, uji publikasi Lima, uji panutan atau idola Selanjutnya, kelima kita juga harus memperhatikan pengujian benar lawan benar Kenapa, menggunakan prinsip resolusi Ketujuh, investigasi opsi trilema Ketujuh, buat keputusan Dan yang kesembilan adalah Tidak lagi keputusan, lalu refleksikan Jika kasus atau masalah tersebut merupakan pujukan moral Tentu, tidak akan menggunakan empat paradigma dan tiga prinsip di dilema etika Saya akan hanya melakukan sembilan pengujian Pengambilan keputusan saja Jika itu termasuk pujukan moral Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut di atas sebelumnya Mulai hari ini Hari Jumat, tanggal 22 Mei 2022 Dari diri saya sendiri Dari kelas saya sendiri sampai ke komunitas praktisi Sekolah dan rekan sejawat lainnya Saya pun akan mencatat Tentang rencana-rencana aksi nyata saya Tentang langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran Yang akan saya agendakan Yang akan mendampingi saya terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran ini tentu Yang pertama adalah ibu kepala sekolah Yang kedua adalah rekan sejawat di sekolah saya Komunitas praktisi Maupun akan sejawat sesama calon guru penggerak untuk berdiskusi ketika ada sesuatu hal yang kurang saya fahami Kemudian juga saya juga akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Nurul Huda dan fasilitator Bapak Imran Tululi Demikian video demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh